Intro Reaksi tak terduga Sintayong usai Indonesia lolos ke final SEA game 2023 setelah hajar Vietnam 3-2. Namun sebelum kita lanjut, tolong tinggalkan jari Anda dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Tim Nas Indonesia U22 berhasil melaju ke final SEA game 2023 setelah menang dramatis 3-2 atas Vietnam. Gol kemenangan dicetak Muhammad Taufani di masa injury time. Kemenangan dramatis 3-2 atas Vietnam mengantar Tim Nas Indonesia U22 lolos ke final. Garuda muda kini membuka peluang untuk membawa pulang medali emas SEA game, yang terakhir kali dimenangkan pada SEA game 1991. Dalam lagak tersebut, duel berjalan sangat sengit dan sulit ditebak. Indonesia dua kali unggul atas Vietnam tetapi tak bisa mempertahankan kondisi tersebut. Pertama, lewat komang teguh di menit ke-10 yang membuat sekuat Garuda unggul 1-0. Setelah itu, Tim Nas Indonesia U22 juga kembali memimpin 2-1 lewat Muhammad Ferrari. Situasi bagi Tim Nas Indonesia U22 sendiri berubah jadi sulit karena Pratama Arhan terkena kartu kuning kedua di menit ke-60. Kalau jumlah pemain Tim Nas Indonesia, Vietnam bisa menyemakan kedudukan menjadi dua-dua lantaran Bagas Kapa mencetak gol bunuh diri. Dalam kondisi tertekan, Tim Nas Indonesia U22 berhasil mencetak gol kemenangan di masa injury time. Muhammad Taufani mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti. Usai laga Sintayong yang selalu memantau pertandingan Tim Nas Indonesia U22 di ajang SEA game pun memberikan komentarnya. Dirinya mengaku merasa bangga dan senang Tim Nas Indonesia bisa lolos ke final. Saya sangat senang Tim Nas kita akhirnya bisa menang. Walaupun kemenangan secara dramatis, saya sangat bangga. Mudah-mudahan di partai final, Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik, ungkap Sintayong kepada salah satu media. Tim Nas Indonesia U22 kini menanti pemenang antara Thailand versus Myanmar sebagai lawan di partai final. Gimana nih menurut kalian tentang penampilan Tim Nas Indonesia hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.